Cabe merupakan salah satu komoditas artik kultural yang banyak diberi bayangkan oleh petani Indonesia karena memiliki harga jualan tinggi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan. Umumnya, cabe dikonsumsi sebagai bumbu masak. Selain itu, cabe juga digunakan sebagai bahan campuran industri dan untuk pertemukan. Usaha bercocok tanam cabai masih sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan cabai tercatat 3 kg per kapita per tahun ini. Namun, petani cabai Indonesia sering mengalami kendala dalam budidaya cabai. Hal yang dapat menyebabkan kerugian langsung pada petani antara lain adanya serangan hama trips yang dapat mengurangi kualitas dan kuantitas hasil, peningkatan biaya produksi, dan mengurangi kemampuan usaha tanya. Hama trips ini dapat menyerang tanaman cabai sepanjang tahun, dan serangan berat terjadi pada musim kemarau yang terif di mana populasi hama akan ingin. Hama trips menghisap cairan permukaan bawah daun dan bunga. Tanaman cabai yang diserang dipandai dengan adanya bercak-bercak putih dan daun menjadi keriput. Pada serangan berat, daun pucuk dan tulas menggulung ke dalam, timbul benjolan seperti tumor, sehingga pertumbuhan tanaman akan terhambat bahkan pucuk akan mati. Sebenarnya pengendalian pada hama trips ini sudah banyak diketahui, dapat dengan menggunakan ursa plastik, penggunaan perangkap, maupun dengan pemberian testisi latinia. Namun cara-cara tersebut dianggap tidak efisien karena dapat meningkatkan biaya produksi yang lumayan banyak. Nah, oleh sebab itu, kami merekomendasikan penggunaan testisi dan abati dari daun sirsak untuk pengendalian hama trips yang menyerang tanaman cabai kepada petani cabai Indonesia. Karena selain biaya yang dikeluarkan akan sangat sedikit, juga ramah lingkungan. Bagaimana cara pembuatan dan pengaplikasi yang testisi dan abati dari daun sirsak? Mari kita simak yang berikut ini. Untuk yang pertama, persiapkan alat dan bahannya. Untuk alat, yang pertama ada baskom atau ender, alat pengadu, botol plastik, dan sprayer. Dan untuk bahan-bahannya, ada daun sirsak sebanyak 50 atau 100 lembar, air secukupnya, dan deterjen dan bubuk atau dapat digunakan deterjen cair. Deterjen ini nantinya akan berguna sebagai perekat bagi pesticida. Cara pembuatan, yang pertama, daun sirsak dipisahkan dari batang daun, Berlangkah selanjutnya, daun sirsak dihaluskan dengan menggunakan blender dengan ditambahkan sedikit air. Nah, setelah semua daun sirsak sudah dihaluskan, Kemudian, daun sirsak yang sudah dihaluskan tadi, disaring dengan menggunakan saringan. Air daun sirsak dari hasil penyaringan tadi, kemudian dicampurkan dengan deterjen liquid yang sudah disediakan, agar pesticida nantinya akan menempel pada tanaman cabai pada saat pengaplikasian pesticida nabati ini. Selanjutnya, air dari hasil saringan tadi dimasukkan ke dalam botol plastik dan ditutup, kemudian dibiarkan selama 1 malam atau selama 12 jam. Setelah didiamkan selama 12 jam atau selama 1 malam, maka pesticida nabati dari daun sirsak dimasukkan ke dalam botol sprayer dan dicampur dengan air dengan takaran 1 liter pesticida nabati itu dicampur dengan 10 liter air. Dan pesticida nabati dari daun sirsak ini sudah dapat diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada tanaman cabai yang terserang hamatrips. Tidak hanya dapat digunakan pada tanaman cabai yang terserang hamatrips saja, tapi juga dapat digunakan pada tanaman cabai yang belum diserang, yang fungsinya untuk mencegah datanya hamatrips tersebut pada tanaman cabai. Demikian pemanfaatan pesticida nabati dari daun sirsak yang kami jadikan sebagai solusi dalam pengendalian hamatrips yang menyerang tanaman cabai. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya. Kami dari kelompok 1, Kelas Komunikasi Pertanian 6C Program Studi Agribusiness Fakultas Pertanian Universitas Maluku Saleh, banyak mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dalam proses pembuatan video ini. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian di video ini. Assalamualaikum